Niat pergi liburan, tapi berujung kematian Om Swastiastu, hari ini admin mengikuti proses upacara Ngaben di Desa Pemuteran Nah kali ini layon bernama Ludewi Andriani, umur sekitar 19 tahun Ludewi adalah anak terakhir dari tujuh saudara Ia mengalami kecelakaan tunggal saat pergi liburan bersama teman dan sepupunya Dari informasi yang didapat, saat Umanis Kuningan tanggal 15 Januari tahun 2023 Saat itu, Dewi dan sepupunya hendak pergi liburan ke daerah Bedugur Mereka berlibur berjumlah 9 orang Masing-masing membawa motor berjumlah 3 motor Satu motor berisi 3 orang, 2 remaja dan satu masih anak-anak Sebelumnya Dewi pergi liburan tidak direstui oleh kedua orang tuanya Bahkan, ia hanya bilang pergi liburan sekitar daerah Seririk Singkat cerita, Dewi dan sepupunya pulang dari Bedugur Cuaca saat itu mendung, saat tiba di daerah Mundung Tepatnya di bawah resto miring ngewedang Tiba-tiba motor yang dinaiki Dewi mendadak remblong Saat itu Dewi dibonceng oleh sepupunya Nah karena panik, motor tiba-tiba lurus di tikungan dan menabrak batu yang ada di dekat jalan Sepupu Dewi dan anak kecil berumur 10 tahun Yang ikut pada saat itu terjatuh di dekat jalan aspal Sedangkan Dewi diduga tidak pegangan Ia terpental dan kepala terbentur ke pohon cengkeh besar yang ada di sana Dewi mengalami luka serius Dimana maaf, kepala terbelah dan meninggal di lokasi tempat kejadian Saat kejadian hujan pun turun saat itu Sepupu Dewi tidak sadarkan diri saat itu Dan dibawa ke rumah sakit di daerah Seririp Dan anak kecil yang diajak mengalami kaki patah Dan juga dibawa ke rumah sakit Itulah sedikit cerita kejadian yang dialami Dewi Dewi dikenal perempuan yang baik dan ramah Ia adalah anak bungsu yang disayangi orang tuanya Mari kita doakan agar Dewi tenang dan mendapatkan tempat yang layak di sana Semoga ini menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati saat berkendaraan Dan jangan lupa meminta izin dan restu kepada orang tua saat pergi kemana saja Proses pengaben ini dilakukan pada tanggal 22 Januari tahun 2023 Banyak orang yang mengikuti proses pengabenan ini Dari rumah Layon dibawa menggunakan mobil pickup Biasanya sebelum COVID-19 Dilakukan berjalan kaki dari rumah Semenjak COVID-19 menyerang Tradisi itu pun dirubah Karena dari rumah ke setra berjarak sekitar 4 kilo Jadi pihak keluarga menggunakan mobil untuk menuju setra Lalu, turun dari mobil jika sudah mendekati Dan dilanjutkan berjalan kaki Banyak yang bertanya di kolom komentar Itu kenapa Layon puter-puter dulu Sebab bertujuan sebagai perpisahan Pertama berpisah kepada keluarga Lalu berpisah kepada masyarakat Dan putaran terakhir berpisah kepada dunia ini Jangan lupa tonton videonya sampai habis Karena nanti setelah Layon dibakar Abu tengkoraknya akan dihanyutkan di pantai Jika kalian punya pertanyaan seputar tradisi ngaben Silahkan tulis di kolom komentar Nanti admin akan jawab di video selanjutnya Terima kasih dan selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati 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 di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati